Terima kasih. So, saya tadi siang, makan siang, dan jujur di tempat ini, maksudnya di hotel ini, makanannya dari dulu sampai sekarang, itu betul-betul tasty. For me, for me cocok. Variantnya juga banyak banget. Saya akhirnya jadi excited. Semoga amat juga waktu makan di kantin juga semangat ya. Excited kan enak juga. Benar? 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 Training hari ini adalah become confident as a food and beverage hotelier. Anda disini semuanya di FB, right? Yes. Anda mau menjadi hotelier yang di departemen F&B yang confident. Betul? Training ini makan waktu 2 jam setengah saja. Yes. Yes. Coba tebak. Kira-kira ini adalah suara siapa? Tebak ya. Mas, kamu ini sudah berapa lama kerja di sini? Kok kamu nggak senyum? Kamu nggak tahu stick ini dari mana dagingnya? Oke, panggil GM. Hey GM. Ini anak buah kamu ini, kok nggak di training-in? Kira-kira suara siapa? Ngomongnya ke siapa ya? Kira-kira ngomongnya ke siapa dia? Dia lagi ngomong ke siapa? Manager. Kenapa leiternya? Sepertinya dia tidak tahu produk knowledge. Dan akhirnya, siapa akan dipanggil, siapa yang akan dipanggil? Tentu manager yang bertanggung jawab di situ. Atau even GM yang bertanggung jawab di situ. Betul? Tentu Anda ingin menjadi hotelier yang kerja di bidang food and beverage. Dengan percaya diri, confidence, dan tidak ada ketakutan sama sekali. Dan Anda bisa terus meningkatkan knowledge Anda sehingga Anda bisa hidup lebih tenang. Kalau Anda misalnya di hotel hidupnya nggak tenang, maka itu akan kebawah di rumah. Syukur-syukur ketika Anda tidur, terus besok Anda sudah excited kembali. Tapi kadang-kadang masih lanjut. Jadi bikin hidup nggak tenang. Sampai nanti gajian baru tenang lagi. Tapi habis itu, setelah gajian selesai, nggak tenang lagi. Anda di sini nanti akan mendapatkan, satu adalah berpikir cepat dan lambat. Dan kedua, bagaimana mengidentifikasi ketakutan. Setiap manusia banyak ketakutan. Sehingga membuat mereka susah untuk berkembang. Dan setelah kita mengidentifikasi ketakutan, bagaimana mengelolahnya? Oke, dan ketiga adalah kita akan melakukan roleplay. Dan roleplay tentunya adalah roleplay seperti service sequence. Tapi nanti ada sedikit trik-trik untuk bikin lebih excited. Alright, so are you ready? Pernah nggak ikut training dengan teori berpikir cepat dan lambat? Belum ya? So, berarti Anda ada di ruangan yang tepat, right? Yes? Oke, so let's continue. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore. So, saya tadi siang, makan siang. Dan jujur, di tempat ini, maksudnya di hotel ini, makanannya dari dulu sampai sekarang, itu betul-betul tasty for me. So, saya akhirnya jadi excited. Semoga Anda juga waktu makan di kantin juga semangat ya. Terima kasih. Training hari ini adalah become confident as a food and beverage hotelier. Anda disini semuanya di FB, right? Yes. Anda mau menjadi hotelier yang di departemen F&B yang confident. Betul? Betul. Training hari ini adalah makan waktu 2 jam setengah saja ya. Mas, kamu ini sudah berapa lama kerja di sini? Kok kamu nggak senyum? Kamu nggak tahu stick ini dari mana dagingnya? Oke? Panggil GM. Hey GM. Ini anak buah kamu ini, kok nggak di training-in? Kira-kira suara siapa? Honor. Ngomongnya ke siapa ya? Manager. Kenapa later-nya? Nanti. Sepertinya dia tidak tahu produk meleach. Dan akhirnya, siapa akan dipanggil, siapa yang akan dipanggil. Tentu manager yang bertanggung jawab di situ. Atau even GM yang bertanggung jawab di situ. Betul? Tentu Anda pengen menjadi hotelier yang kerja di bidang food and beverage dengan percaya diri, confidence, dan tidak ada ketakutan sama sekali. Dan Anda bisa terus meningkatkan knowledge Anda sehingga Anda bisa hidup lebih tenang, gitu. Yes. Kalau Anda misalnya di hotel hidupnya nggak tenang, maka itu akan kebawah di rumah. Gitu. So, syukur-syukur ketika Anda tidur, terus besok Anda sudah excited kembali. Anda di sini nanti akan mendapatkan, satu adalah berpikir cepat dan lambat. Dan kedua, bagaimana mengidentifikasi ketakutan. Setiap manusia banyak ketakutan. Sehingga membuat mereka susah untuk berkembang. Dan setelah kita mengidentifikasi ketakutan, bagaimana mengelolahnya? Oke? Dan ketiga adalah, kita akan melakukan role play. Pernah nggak ikut training dengan teori berpikir cepat dan lambat? Belum ya? So, berarti Anda ada di ruangan yang tepat, right? Yes? Oke, so, let's continue.